Polda Metro Jaya buka suara soal kasus polisi pras polisi dalam dugaan sengketa lahan yang diungkapkan Bribka Madi beberapa waktu yang lalu. Adapun Kapitumas Polda Metro Jaya Kombespol Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 3 Februari memberikan penjelasan soal kasus tanah Bribka Madi. Sebelumnya Bribka Madi, anggota provos Polsek Jatinegara, viral lantaran mengaku diperas polisi saat melaporkan dugaan penyerebutan lahan milik orang tuanya di Bekasi oleh sebuah perusahaan. Namun saat melapor Bribka Madi mengaku diperas 100 juta rupiah dan dimintai lahan 1000 meter oleh salah satu anggota Polda Metro Jaya berinisial TG untuk biaya penyidikan. Madi sempat melontarkan pernyataan bahwa lahan milik orang tuanya dikuasai sebuah perusahaan dan ia menduga ada perbuatan melawan hukum dibalik kejadian ini. Namun Truno mengatakan lahan yang dipermasalahkan Madi ternyata sudah berpindah tangan melalui proses jual beli beberapa tahun silam. Ia menyampaikan bahwa telah terjadi jual beli dengan 9 akta jual beli dan terdapat sisa lahan atau tanah dari girik 191 seluas 4.411 meter. Ia mengatakan yang telah dikaitkan dengan ANJB seluas 3.649,5 meter. Artinya sisanya hanya sekitar 516,5 meter. Ia mengatakan dalam hal ini pemeriksaan jual beli dilakukan oleh infavis seksi identifikasi. Penelusuran Polda Metro Jaya juga mendapati fakta lain bahwa cap jempol pada ANJB identik melalui metode Dark Telescopic Cap. Padahal sebelumnya Madi mengaku ANJB yang dipermasalahkan statusnya tidak sah karena tidak ada cap jempol. Ia mengatakan ini fakta hukum yang didapat oleh penyidik. Disebutkan juga bahwa Tonghe selaku ayah Madi telah menjual lahan miliknya pada tahun 1979 hingga 1992. Berkaca dari tahun penjualan lahan didapati fakta bahwa Madi masih berusia kecil karena ia lahir pada tahun 1978. Truno menambahkan penyidik Polda Metro Jaya sudah melakukan penelusuran dan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dalam jual beli lahan tersebut. Terkait laporan kasus sengketa tanah orang tuanya, Bribka Madi mengaku kecewa lantaran dipalak uang pelicin sebesar 100 juta rupiah oleh oknum penyidik di Polda Metro Jaya. Bahkan anggota provos Polsek Jatinegara ini berpikir ingin mengundurkan diri. Menurut Madi, AKPTG menjanjikan akan memproses kasus sengketa tanah tersebut jika diberi imbalan. Bribka Madi mengaku bertambah kecewa karena setelah melaporkan AKPTG yang diduga memerasnya ke Propam dan Mabes Polri tidak ada tindakan berarti yang dilakukan. Bribka Madi pun berencana mengundurkan diri dari kepolisian karena merasa calo-calo di institusi tersebut semakin merajalela. Selain itu, Bribka Madi juga merasa dihina oleh AKPTG karena disebut kurang berpendidikan dibandingkan pihak terlapor. Sementara itu, Bribka Madi menolak permintaan uang sebesar 100 juta rupiah dan tanah seribu meter persegi oleh AKPTG. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.